Pemirsa Kavilah MTK Nasional ke-28 yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia mulai berdatangan ke Sumatera Barat. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, masing-masing Kavilah harus menunjuk hasil swab atau rapid test saat kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariamat. Untuk hari ini, menurut Panitia, ada rombongan dari empat provinsi yang datang. Rombongan Kavilah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama datang ke Sumatera Barat dalam merangka mengikuti MTK Tingkat Nasional ke-28. Mereka disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera, Alwis, di pintu kedatangan Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariamat. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, selain menggunakan masker saat kedatangan, mereka juga harus menunjukkan hasil swab atau rapid test ke petugas kesehatan setempat. Alwis pada kesempatan itu mengatakan untuk hari ini, ada rombongan dari empat provinsi yang datang, rombongan dari Kavilah Sulawesi Selatan, kemudian di Susul Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan satu rombongan dari provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ada jadwal kegiatan pembukaan tanggal 14 November di Stadion Utama Sumatera Barat di daerah Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariamat. Sementara untuk lomba dan penutupan dari tanggal 15 hingga 20 November, seluruhnya dilaksanakan di Kota Padang. Menurut Alwis, Sumatera Barat tahun ini untuk kedua kalinya sebagai tuan rumah sebelumnya di tahun 1983 MTK Nasional ke-13. Setiap rombongan yang datang di Bandara Internasional Minangkabau disambut oleh pihak penitia dengan tari tradisional yang ada di daerah tersebut. Kapila Pertama itu tadi ada dari Sulawesi Selatan dan ada dari Sulawesi Barat. Mereka nanti besok akan mendaftar hari ini istilah di hotel. Tentu kita berharap kepada masyarakat kita ya, bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan event nasional, event nasional yang ke-18 di Sulawesi Barat. Kita tetap berharap nanti akun ini bisa mengulang sukses kita yang pernah sukses di awal pada FBQ yang ke-13 pada tahun 2019. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!